Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kota Pekalungan Meskipun masih kosong Namun kesiapan SMP Negeri 4 sebagai tempat isolasi sudah lengkap Mulai dari penyediaan bed kasur, instalasi jaringan dan listrik, tempat cuci tangan dan penyediaan air bersih sudah tercukupi Sebelumnya SMP Negeri 4 juga sudah ditinjau langsung oleh Fargo Pimda dan juga Gubernur Jawa Tengah Gajar Pranowo Dan kondisinya dinilai sangat cocok sebagai tempat isolasi Karena ruangannya terpisah-pisah, fasilitasnya lengkap serta memiliki area yang luas sehingga bisa dipakai untuk berjemur Sampai saat ini, semenjak SMP 4 oleh pemerintah Kota Pekalungan Ditunjuk untuk tempat isolasi terpadu, terpusat di Kota Pekalungan Sampai saat ini saya di bawah jaringan itu belum pernah ada satu pasien pun yang masuk Itu yang perlu saya sampaikan Sehingga mohon maaf barangkali ada orang tua seswa SMP 4 Traumatik takut sampai saat ini tidak ada Tidak ada dan saya berharap juga kita semua COVID segera berakhir Kemudian tidak usah perlu takut Insya Allah tim dari COVID prokesnya pasti sudah menskenariukan Seandainya dipakai, nanti ada upaya untuk sterilisasi Tidak begitu saja Meskipun sudah resmi dijatikan sebagai tempat isolasi terpadu Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kota Pekalungan Tetap berharap tidak ada yang menjalani isolasi mandiri di SMP Negeri 4 Yang artinya kasus COVID di Kota Pekalungan tidak mengalami lonjakan dan bisa terus turun Namun jika nantinya terisi oleh pihak yang melakukan isolasi mandiri ke depannya Agar para wali murid di sekolah setempat tidak khawatir atau takut terhadap pedularan COVID-19 Sebab ia memastikan sekolah akan rutin disterilisasi oleh tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Pekalungan Romy Soeharto, Batik TV, melaporkan Romy тебя ke partner Romy Soeharko, Batik TV, melaporkan Indonesia Selain